Selamat malam Ibu Bapak, Saudara-saudari yang kasih Tuhan. Apa kabarnya? Semoga berada dalam keadaan baik. Ibu Bapak, Saudara-saudari sekalian, ketika saya baru pindah ke daerah Kelapa Gading dan main ke mall, lalu kemudian satu kali ada seseorang yang saya pikir memandang saya dan saya tidak mengenalnya, tapi kemudian saya memberikan senyum sambil mengangguk dan orang itu pun akhirnya tersenyum juga. Dan suami saya bertanya, siapa? Nggak tahu, kata saya. Saya tidak mengenalnya, tapi tuh saya bilang ke suami saya, kali aja jemaat, jadi senyumin aja. Dan itu terjadi beberapa kali lagi dan kemudian saya berpikir, wah, kalau saya memberi senyum kepada orang lain, entah itu jemaat atau bukan di mall, tapi orang-orang yang saya tidak kenal. Lalu ternyata mereka membalas itu dengan senyum, bukankah itu sesuatu yang baik? Bukankah demikian juga dengan diri kita? Saat kita misalnya sedang berjalan di pasar, tiba-tiba ada orang yang tersenyum dan bersikap ramah kepada kita, tapi kita tidak kenal orang itu sama sekali, kita mungkin bertanya-tanya, siapa orang ini ya? Dan mungkin tidak ingat, atau sama sekali tidak kenal, tapi bukankah hal itu membuat mood kita jadi naik, mood kita jadi terasa lebih menyenangkan, ada orang yang bersikap ramah kepada kita. Ibu Bapak, Saudara-saudari yang kasih Tuhan, di dalam Alkitab, Matius 5 ayat 47 mengatakan, Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Ibu Bapak, Saudara-saudari yang kasih Tuhan, Tidak ada sesuatu hal yang lebih ketika kita hanya menyapa orang yang kenal dengan kita, menyapa saudara-saudara kita, orang-orang dalam persekutuan kita, orang-orang yang ada dalam gereja kita, keluarga kita, dan kemudian kita menutup diri, menyapa orang-orang yang lain. Maka oleh karena itu, kita mau belajar memiliki nilai lebih di dalam kehidupan kita dengan cara yang sederhana, yaitu menyapa orang-orang yang bahkan tidak kita kenal, dan tidak mengenal kita. Dan salah satu hal yang bisa kita lakukan dengan hal itu adalah untuk melakukan himbawan atau tantangan dari kalender Advent untuk esok hari, yaitu untuk esok hari, kita akan membuat kartu Natal untuk Opa Oma dan staff PWK Hana. Kita mungkin bisa mengatakan, siapa itu Opa Oma di PWK Hana, usia berapa mereka, siapa nama mereka, staffnya seperti apa, dan sebagainya, dan sebagainya. Kita tidak mengenal mereka secara lebih jauh. Untuk komisi remaja dan komisi pemuda, mereka punya daftar namanya untuk diberikan kartu Natal secara khusus. Tetapi secara umum bagi kita, akan memberikan kartu Natal secara umum. Saya sudah menyediakan dua buah kartu Natal yang saya print, dan saya tulisi di bagian dalamnya untuk saya kirimkan ke Oma Opa di PWK Hana. Ibu Bapak, sedara-sedari kasih Tuhan. Oleh karena itu, mari kita menghayati apa yang Tuhan Yesus katakan tadi di dalam Alkitab. Bahwa ketika kita menyapa hanya orang-orang yang kita kenal, maka apa lebihnya kita dibanding orang-orang yang tidak mengenal Allah. Orang-orang yang mengenal Allah, bersedia untuk memberi salam, untuk menyapa orang-orang yang bukan hanya kita kenal, tetapi juga menyapa, memberi salam kepada orang-orang yang bukan kita kenal, yang mungkin juga tidak kita ketahui siapa dia. Tetapi ketika kita melakukannya, kiranya kita dapat membuat suasana hati, dan suasana hidup seseorang menjadi lebih baik. Tapi ingat, jangan senyum-senyum sendirian saat di mal ya, nanti disangka aneh disamperin sapam. Setidaknya ketika kita bertatapan muka dengan seseorang, daripada pasang muka jutek, kita mau pasang muka bersahabat dan tersenyum kepada orang-orang yang tidak kita kenal. Saya sendiri masih suka harus berlatih, soalnya kadang-kadang kalau jalan di mal lurus-lurus, dan suka tidak melihat kanan-kiri, hanya target mau belanja apa, lalu langsung pulang. Tapi ya semoga kita bisa semakin menyapa, dan membuat banyak orang-orang yang tidak kita kenal sekalipun, untuk merasa bersuka cita, merasa ada seseorang yang memang berisikap ramah kepada mereka, dan itu tentu hal yang menyenangkan. Mari kita menaikkan doa-doa siopat kita di malam hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan yang maha kasih, kami datang ke hadapan hadiratmu Tuhan di malam hari ini. Kami berdoa untuk opak-oma di PWK Hana, untuk setiap staff yang ada di sana. Tuhan kami tidak mengenal mereka, tapi kami mau menunjukkan perhatian dan sapaan kami kepada mereka. Tuhan biarlah kiranya Engkau juga yang menolong dan menyertai setiap mereka di sana, sebagaimana Engkau juga terus menyertai setiap kehidupan kami. Tuhan kami juga berdoa biarlah kiranya dalam kehidupan kami sebagai umat Tuhan, semakin banyak umatmu yang dapat bersikap ramah kepada orang-orang lain, bahkan kepada orang-orang yang tak kami kenal. ada banyak orang yang membutuhkan keramah tamahan, hospitalitas di dalam kehidupan saat ini. Ketika hidup terasa keras, ketika hidup terasa lebih egois, ketika hidup terasa lebih sulit, maka keramah tamahan akan menolong suasana hidup seseorang menjadi lebih baik, karena itu adalah hal yang menyenangkan. Tuhan biarlah kiranya semakin banyak orang-orang yang dapat bersikap ramah satu dengan yang lain, kepada orang yang tak dikenal dan terlebih-lebih tentu kepada orang-orang yang kami kenal. Tuhan kami berdoa juga biarlah dalam masa-masa persiapan, kami menjelang ibadah-ibadah Natal, segala sesuatunya berjalan dengan baik, berkati setiap gereja-gereja-Mu Tuhan, kami berdoa juga untuk suasana kehidupan kami sebagai Indonesia, biarlah kiranya Indonesia bisa menjadi negara yang aman, negara yang damai, di mana toleransi menjadi semakin kuat. Tuhan berkati pemimpin-pemimpin agama, pemimpin-pemimpin kelompok-kelompok etnis, pemimpin-pemimpin politik, aparat pemerintah, aparat keamanan, agar kami dapat terus mengupayakan hal-hal yang terbaik untuk membuat Indonesia menjadi Indonesia yang maju, yang aman, Indonesia yang penuh dengan kesejahteraan. Tuhan kami berdoa untuk musim penghujan saat ini yang telah datang, biarlah kami bisa mengantisipasinya dengan baik. Tuhan, kau juga ya memberikan kami kekuatan dan kesehatan untuk menghadapi musim penghujan ini. Juga berkatilah kiranya kami di dalam semua kehidupan yang kami jalani, lindungi kami Tuhan, berikan kami kesehatan di suasana pandemi COVID ini. Tuhan juga kiranya berkati setiap para petugas medis di dalam pelayanan-pelayanan mereka, setiap keluarga-keluarga yang sedang bergumul dengan pasien-pasien COVID. Tuhan biarlah Engkau yang meneguhkan dan menguatkan. Tuhan inilah doa kami, kami menaikkan doa kami karena kami percaya Engkau mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam dan besok kita bisa menyiapkan kartu Natal buat Opa, Oma dan staff di PWK Hana dan menyapa serta membawa keceriaan bagi mereka sekalipun. Kita tidak mengenal mereka dan mereka tidak mengenal kita, tapi kita sama-sama adalah orang-orang yang Tuhan ciptakan untuk berbagi suasana Natal. Tuhan memberkati. Sampai jumpa di video selanjutnya.